Intro Kalau bisa jangan nyerang Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat Kan itu perbuatan illegal access Enggak, yang pantes ngomong ini itu siapa? Oh, anak-anak yang lagi main di warnet Lagi main dota Eh, kalau bisa jangan nyerang dong! Hahaha Selamat datang kembali ke Mumu Mumu Musyawara Yeay, Assalamualaikum Selamat, selamat apa nih ya? Selamat datang Selamat datang penonton Mush Mush Ya, bener banget Penonton setiap Musyawara, selamat datang ke Musyawara episode ini Iya Dari awal tuh memang Kak Jo tuh selalu berusaha mempopulerkan Mush 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 Di setiap kesempatan tuh selalu berusaha memasukkan Mush Mush Sebagai pengganti Musyawara Tim kreatif suka gak dengan Mush Mush? Satu orang dua Satu orang dua yang ngomong suka Berarti gak suka? Kayaknya mereka bisa nyari nama untuk penonton gitu ya Iya, siapa tau mungkin penonton dirumah Apa nama yang pas buat para penonton Musyawara Tapi kalau nontonnya gak dirumah? Itu dia Ini bukan TV lagi nanti Nah, bagi para penonton aja udah Seperti biasa di Musyawara ini Kita akan membahas apa saja yang lagi dibicarakan Di dunia sosial media Apalagi tutupnya di Indonesia Iya, dan gak cuma dunia medsos Tapi sekarang dunia nyata pun semuanya dibahas dunia medsos Jadi gak apa-apa Pokoknya apa yang lagi rame Kita musyawarahkan di musyawarah Ayo, apa nih? Siap? Nah, tim kreatif sudah menyiapkan beberapa video Kita lihat video pertama Kita seraksi nih Ini mana nak Oke Oke Ini masih lagu aslinya mereka kan? Iya Belum dikoploin kan? Mereka siapa? The Walters Oke Eh Udah mulai masuk, udah mulai masuk dikit Jadi ini rame karena apakah Joe? Bakal dikoploin bentar lagi nih Oh ini belum? Belum, dia baru tipis-tipis nih Begitu masuk, itu apa sih beatnya langsung lain ya? Iya Langsung iya Wow Seneng gak? Seneng Dia bakal ada di playfest loh By the way Itu dia guys Phil Koplo ini Kak Joe gak sabar untuk nonton dia di playfest loh Tanggal 17 September Sebentar lagi guys ya Jadi kita baru saja nonton satu video yang viral banget Itu Phil Koplo Dia melakukan lagu I Love You Show-nya bareng The Walters Jadi ini rame banget kemarin dibahas Karena ya bisa dibilang Koplo ini sudah mendunia ya Sangat mendunia Semua lagu itu bisa dikoploin ya? Semua bisa Linking part bisa dikoploin Iya Linking part ada Dan efeknya beda ya? Begitu jadi koplo jadi lebih apa sih? Jadi lebih eh gitu Emang goyangnya gimana sih? Sebagai yang pernah ikut x-school dance? Ada Jadi koplo itu basically it's just too Namanya feel koplo Feel yourself Oke itu terima kasih Jadi nge-dance nya tuh lebih nge-feel Iya Jadi kayak misalkan lah Harus di-feel Eh ahhhh Masih feel Kalau jempol keluar itu masih koplo atau nggak tuh? Nggak tau Tapi maksudnya semua dance kan harus nge-feel Iya nggak sih? Semua dance harus nge-feel Tapi koplo tuh ada feel yang Lebih Itu dia Itu dia Bener 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 Oh jadi 17 September kita akan feel koploan Kita akan feel koploan Iya Jadi kalau koplo bareng-bareng seperti biasa Playfest 17 September bentar lagi ya Ya semangat dong Playfest 17 September Tapi emang itu kemarin rame banget ya Iya Yang juga rame tuh kemarin Sebetulnya sambungannya dari Kasus Sambo Oh oke Kemarin kan sempet rame Cittayong Fashion Week Iya Sekarang tuh rame Police Fashion Week Uh PFW Bukan Paris Fashion Week Bukan Paris Bukan Paris Police Fashion Week Iya Jadi sambungan dari rame-ramenya Kasus Sambo Iya Itu kemudian juga orang akhirnya ngeliat Polisi ini tuh Kerap kali nggak malu dan sungkan Mempertontonkan kemewahan Gaya hidup head on Dan spesifik itu dibahas waktu Kapolri rapat dengan Komisi 3 Jadi ada beberapa nggak tahu DPR Komisi 3 yang bilang Sekarang itu Dari dulu sih sebetulnya Bukan hanya sekarang Itu tuh polisi Tampah Nggak sungkan pamer kemewahan Pamer Ada Dan bukan cuma polisinya Keluarganya juga Ada istri Kapolris yang nggak malu tuh Pamer foto di Instagram Lagi naik sepeda harganya 300 juta Gitu Oh Dan Akhirnya rame juga Gara-gara Konvensi Perska Susambo Iya Salah satu petinggi Polrinya Itu tampil dengan baju mewah Ada tuh kan Kalau nggak salah rame di Twitter tuh Baju Barberry Yang udah dicek-cek secara netizen Dan kita kan ini banget ya Dincah gitu ya Cepet Mungkin akan ditunjukin di sini nanti Di visual Nah itu dia Itu dia Itu dia kotanya tuh ya Polis Fashion Week Baju Barberry Oh Harganya berapa tuh 7 juta Lebih dari 10 juta 12 juta 12 juta 147 152 Nah tuh Wow 12 juta harganya Terus habis itu dicek lagi Oh jamnya Katanya harganya juga ratusan juta Dicek lagi Wah cincinnya batu safir Harganya sampai miliaran dan sebagainya Jadi ya tuh Ini kayak channel Youtube yang berapa harga outfit lu Ya kan Tapi di polisi Tapi di polisi Oke Tetap mahal-mahal juga outfit mereka ya Nah tapi Tapi i have to ask this question Banana Kajo emangnya salah Emangnya salah untuk I'm just asking Iya Kalo orang emang punya high taste High taste ya Taste kan subjektif ya To wear expensive things Engga Kajo Kortesakanya Banana beda 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 sama Ini harganya 2 juta Cuma kita cek harga resell Kita cek harga Harganya 2 juta ini Tapi kan itu yang di omongin netizen Dan plus aku bukan aparat Penegak hukum dan PNS Yang digaji pake duit pajak negara Wah itu nih Masuk ke problemnya adalah Ketiga pejabat-pejabat ini Yang kita tau Gaji lu tuh berapa Tunjangan lu tuh berapa Dan gak matching Gaya hidup mewahnya Dengan pendapatan mereka Jadi kan wajar orang bertanya-tanya Halal gak sih duit lu? Iya kan? Iya Nah Tapi kan kita sempet Cari tau ya Soalnya kan kita juga kepo nih Kenapa orang yang gajinya segini Mampu lifestyle segini Ternyata emang boleh ada bisnis Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya Polisi itu boleh ada bisnis? Polisi boleh ada Ada Kalau gak salah ada undang-undang Ada Kalau gak salah itu Perkap nomor 9 tahun 2017 Jadi boleh Dia harus ngelapor dulu Ke divisi apa Bawah dia kayak bisnis ini Ini gak ada konflik kepentingan Dia gak boleh memakai jabatannya Dia gak boleh pakai fasilitas poli Selama dia bekerja di perusahaan satunya itu gitu Begitulah Dan itu sesuatu yang menurutku Hampir mustahil dilakukan sekarang sih Terutama soal konflik kepentingan itu Karena aku nanti aku mau kasih contoh lah Soal konflik kepentingan ini Hugeng Hugeng itu polisi Jadi ada joke nya Gus Dur tuh Polisi jujur di Indonesia itu cuma tiga katanya Polisi tidur Polisi tidur Patung polisi Patung polisi Sama Hugeng Karena General Hugeng ini memang terkenal dengan kejujurannya Dan betapa ia selalu berusaha keras menjaga Supaya gak ada konflik kepentingan yang dilanggar gitu Aku tuh waktu itu sempet Matan aja tuh Kita sempet bikin episode tentang General Hugeng Dan berbincang sama Eyang Meri istrinya General Hugeng Dan dia cerita Pernah ada satu saat Eyang Meri ini bikin toko bunga floris Untuk nambah-nambah biaya penghasilan Waktu itu tuh General Hugeng belum jadi polisi sebetulnya Jabatannya masih kepala jawatan imigrasi tahun 60an Begitu dia dapat jabatan itu Si Eyang Meri langsung disuruh tutup toko bunganya Karena General Hugeng takut nanti orang akan sengaja datang beli toko bunganya Untuk berusaha mendekati General Hugeng Kebayang gak? Dia bikin toko bunga di garasi Disuruh tutup Karena gak mau ada konflik kepentingan Integritas itu Dan ada banyak banget contoh-contoh Betapa kesederhanaan dan menjaga banget nih Ini duit negara ini bukan duit gua Itu tuh dilakukan General Hugeng Ada tuh satu lagi ceritanya Eyang Meri Jadi dia waktu itu mau pergi ke Belanda Nengokin bapaknya yang udah sakit-sakitan Jadi dia dapet Dan pergi ke Belandanya tuh pake duit pribadi Saweran saudara-saudaranya yang ada di Belanda Untuk beli India tiket berangkat ke Belanda Dan General Hugeng ngelarang Gak boleh istri Kapori pergi ke luar negeri Karena gak boleh terlihat bermewah-mewah Dan nanti orang akan bertanya-tanya Itu duitnya dari mana? Kok bisa sih pelestiran ke luar negeri? Jadi akhirnya gak jadi pergi ke Belanda Dan ayahnya waktu itu teranjur wafat Dan gak bisa ketemu Dan ada banyak banget contoh-contoh Betapa sederhananya General Hugeng Sampai pensiun tuh gak punya rumah pribadi Sampai pensiun gak punya mobil pribadi Semuanya punyanya rumah dinas dan mobil dinas Dan itu tuh cerita-cerita yang menurutku Harusnya jadi patokan polisi-polisi sekarang Bukannya malah dengan gagah konvensi pers Gak malu pake cincin miliaran Pake baju harga jutaan Pake jam harga ratusan juta Malu gak sih? Mohon maaf gue terlalu panjang Gak, gak, gak setuju banget Dan itu pun spirit dan legacy dari Hugeng itu Sebenernya ada, ada aturan melarang pamer kemewahan Iya kan? Polisi udah ada Peraturan Kapolri kalo gak Sarah Jadi mungkin ini iklan layanan masyarakat Dari musyawara untuk para polisi Yeay! Coba tolong dibacakan Tolong dibacakan Kak Jo mungkin membaca Iklan layanan musyawara Masyarakat Beto ini bukan kita bikin Ini langsung dari kepolisian sendiri Kapolri ya Boleh baca nomor satu gak? Kak Jo baca nomor satu Tidak menunjukkan memakai Atau memamerkan barang-barang mewah Dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam interaksi sosial di kedinasan Maupun di area publik Beban juga Nomor dua Senantiasa menjaga diri Menempatkan diri pola hidup sederhana Di lingkungan institusi Polri Maupun kehidupan bermasyarakat Yes Ini aku nih Boleh Tidak mengunggah foto atau video Pada medsos yang menunjukkan Gaya hidup yang hedonis Karena dapat menimbulkan Kecemburuan sosial Jadi gak usah lah Posting-posting Bawa tas Herme Bawa sepeda Ada yang waktu itu gak malu Posting Traveling naik jet pribadi loh Hah? Istri polisi Beneran loh Gue kira cuma farel doang Yang pakai jet pribadi sekarang Yang ojo dibanding ke Ojo dibanding ke Gak apa-apa farel dulu lah masalah Dengan polisi Oke next Menyesuaikan norma hukum Kepatutan Kepantasan Dengan kondisi lingkungan tempat tinggal Oke Lima Menggunakan atribut Polri Yang sesuai dengan pembagian Untuk penyamar rataan Oh mungkin ada yang bikin Ini ya Maksudnya sama-sama seragam Tapi bikinnya lebih Kancingnya Kancing emas gitu Ya emasnya mas beneran gitu Emasnya mas beneran ya Mungkin gak sih? Gitu kali Oke Nah kalo udah gitu tuh Nah tuh kan Poin nomer tujuh Dikenakan sanksi yang tegas Bagi anggota Polri yang melanggar Oke Dan gue inget banget ya Kak Polri bilang Kita gak bisa ngawasin semuanya Divisi Propam gak bisa ngawasin semuanya Jadi tolong masyarakat Kasih tau ke kita Kasih masukan Kalo ngeliat ada anggota Polri yang melanggar ini Jadi yang kita lakukan ini tuh Divisi Propam kan? Polisinya polisi yang itu Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Udah diganti Udah diganti Iya Kerjanya banyak banget ya Harus ngecek medsos Siapa nih yang istrinya Polisi Yang lagi ini Tapi ya Mi One thing ya Beban banget sih Maksudnya ini Susah loh Jadi polisi Maksudnya Ngerti kan? Kayak di dunia sekarang ya Dunia dimana influencer Segala memamerkan Sekala hal keren-keren di dunia gitu Tapi kalo kita jadi polisi Harus menjadi orang yang Ya itu peraturan tadi gitu Harus sesuai Pantas Dengan Gak boleh menimbulkan Kecemburuan sosial Berat sih ya Berat banget loh Berat tapi emang Itu yang selayaknya Dan seyogianya mereka lakukan Itu pilihan hidup kan? Itu pilihan hidup Kalo lo mau bener-bener sungguh-sungguh Dan ada contohnya Walaupun menurutku contoh hugang tadi Memang ideal banget Mungkin gak semua orang bisa Kayak hugang Tapi ya Bo Jangan juga terlalu ekstrim gitu kan? Iya Iya gak sih? Dan memang segala sesuatu tuh Kalo bicara penegakan hukum Selalu ekstrim deh rasanya Akhir-akhir ini Yang kemarin Tiba-tiba ada 23 orang Rame-rame dapat membebasan Bersyarat para nabi koruptor Itu juga heboh banget tau Itu tuh bikin esmosi jiwa tinggi banget tuh Gila-gila Iya kan? Rame banget kan? Itu ini menjadikan Kaya korupsi itu bukan pidana luar biasa Emang udah biasa aja Udah biasa aja Kayak yang contohnya paling itu siapa? Yang bebas setelah satu tahun Aduh siapa sih? Jaksa Pinangki Yes Kalo gak salah tuh dia 21an bulan lah Tapi itu pun ringan banget Orang sebelumnya fonisnya 10 tahun Terus di diskon jadi 4 tahun Terus di dalamnya cuma 2 tahun Itu dia korupsinya berapa sih? Rumanya? Itu dia menerima suap Kasus Joko Chandra Menerima suap Ini tuh serame juga tuh waktu itu Iya Menerima suap nilainya sampai 5 miliar Terus abis itu kan yang dia pakai untuk beli barang mewah Terus abis itu ditelusuri medsosnya tuh Gimana dia terus pergi untuk operasi plastik dan sebagainya Itu heboh banget waktu itu kasus Jaksa Pinangki Dan memang kita harus inget-inget terus tuh yang kayak gitu Hashtagnya melawan lupa Sekarang tuh banyak banget kasus yang kejadian Kita sering lupa Jadi marahnya cuma pada saat itu aja dan keinget lagi Eh iya ya pernah kejadian kayak gitu Tapi it's ironic Jaksa kan sangat-sangat erat dan dekat dengan barang bukti Dia malah barang buktinya dia keluarin sendiri Ketika dia operasi plastik Posti medsos It's very ironic Lu Jaksa lu setiap hari You go with barang bukti gitu So yeah it's very very sad dan Itu nunjukin bahwa memang yaudah Udah ngerasa gak akan diapapain kok Ya akan Kalaupun ketahuan yaudah bakal gitu aja Kalaupun dihukum buktinya sekarang cuma segitu aja Ya kan? Makin dianggap enteng penegakan hukum di kita tuh Dari mulai Apa namanya Tuntutannya ringan Vonisnya ringan Eh masuk penjara juga cuma segitu doang Iya kan? Ini topik yang gue pengen bicarakan Ini hangat banget Mau siapapun di Indonesia Bahkan di dunia Sebenernya ini topik dunia Dari dulu udah ngomongin ini Apalagi di Amerika beberapa tahun yang lalu Ya masalah Mark Zuckerberg Facebook DLM Facebook Apple dengan privasi datanya Sekarang masuk Indonesia nih Karena Bahkan sempet ditantang Bukan ditantang Diminta dengan baik-baik Tolong para hacker Kalau bisa Jangan Hack Ya apa? Jangan apa? Jangan menyerang Itu adalah permintaan Mana kamera gue? Itu adalah permintaan terbodo yang Tidak 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 Hanya lagi yang Diri dari Scandinavia Sebenernya filosof ini ada dari situ osos Jadi dulu Dulu Untuk denger Lagu-lagu yang di download ilegal Itu yang buat 8 yang kapitalis banget menilai sebuah barang harganya mahal banget terserah yang pembuat sekalian itu mau diratakan aja kayak Oh kalau ini bisa semua bisa dapetin gitu kenapa kita ngomong ini karena yang nge-hack namanya Biorka dan bahkan bukan cuma data-data masyarakat pribadi yang kita yang bocor banget tuh kasus kartu SIM 1,3 miliar data SIM card SIM card dan bukan cuma orang-orang biasa bin intelijen negara kita juga bocor guys itu menunjukkan apa karena this is how bad our internet security our data security our digital security dan ya itu kalau bin bocor kayaknya apapun bisa bocor dan ya efeknya kemana-mana ya kita sempat waktu itu kita sempat ngobrol soal ATM pembocoran ATM kita sempat narasi sempat bikin dibuka mata kita juga pernah bahas soal penipuan-penipuan di di bank yang orang-orang curi data untuk pakai itu untuk nyuri apa untuk tipu lah pencurian data tuh baik banget konsekuensinya dan menurutku ini memang menjengkelkan banget sih terutama kalau kita lihat bagaimana respon aparat negara atas kasus ini bukannya saat set ngurusin kan harusnya kalau kayak gini saat set ngurusin dong eh malah dibilang suruh jaga nick sendiri gimana caranya mbak jaga nick sendiri orang jelas enggak maksudku ketika kita daftar sim card itu kan kita kasih nick ya dan kemudian sekarang setelah bocor dibilangnya harus jaga nick sendiri enggak masuk akal udah gitu ditambah ada himbawan basi harus sering-sering ganti kata sandi ganti password maksudku itu tuh bukan itu inti persoalannya kan inti persoalannya adalah yang ngejaga ini bagaimana data kita itu tuh gak ada perlindungan dari negara sama sekali dan ini urusan genting menurutku karena ada banyak banget konsekuensi dengan bocornya data privasi kita keluar iya kan dan selalu responnya apa namanya pertama gak responsif gitu ya jadi responnya gak ada terus juga kesannya mengelak dan lempar tanggung jawab menjengkelkan banget sih tapi bukan cuman apa pembocoran data ini dipakai untuk penipuan untuk pinjaman online ini juga dipakai yang paling aneh untuk pendaftaran keanggotaan partai politik iya nicknya dipakai ada satu anak watan aja ayu ayu tiba-tiba mana ayu tiba-tiba sekarang terdaftar jadi anggota partai partai apa pandu bangsa mohon maaf itu partai apa ya itu partai baru yang baru lagi mau ikut verifikasi supaya bisa lolos jadi peserta politik nah tiba-tiba dia anggotanya iya karena kan syaratnya itu kan harus kan syarat untuk bisa lolos kan harus ada keanggotaan berapa dan sebagainya jadi tiba-tiba ini ada nick-nick kita tuh dipakai diklaim untuk menjadi anggota partai tertentu gitu supaya bisa lolos aduh ya soal data gonta ganti password tuh sebuah solusi yang aneh loh kayak jujur kita tuh gak mungkin bisa inget password terus-menerus ganti per hari itu kan mustahil kayak jujur jujur dan itu kan sebetulnya gak related sama apa yang terjadi yang terjadi adalah data kita yang udah kita kasih dan kita percayakan apakah untuk operator atau untuk negara gitu ya dan negara lalai melindungi data kita dan itu tuh melanggar konstitusi loh karena kan data pribadi data privasi kita itu kan seharusnya dilindungi ya itu ada undang-undangnya atau sedang sedang diperjuangkan lagi proses lagi proses kan mereka langgar selamanya ada undang-undang ada RUU perlindungan data pribadi ya yang targetnya bulan ini akan keluar tapi itu pun udah telat banget seharusnya dari 2 tahun lalu nih terlunta-lunta nih undang-undang ini dan hopefully kalau undang-undang ini udah keluar akan ada sangsi buat siapapun yang lalai sehingga mengakibatkan data kita bisa bocor dan memang kayak tadi Dovi bilang dari mulai yang sesederhana dapat spam iklan yang nyebelin sampai kemudian kita rentan jadi korban kejahatan siber kan berbagi penipuan dan sebagainya tapi ini mungkin my last opinion on this ya data kan is something that the whole world needs and uses menurut aku ya jujur ya Indonesia masih memikir terlalu shallow bahkan di luar negeri di negara-negara Eropa Barat data menjadi bagian dari bagian dari hak asasi mereka dan itu nggak boleh diperjual belikan sama sekali jadi mereka udah bahkan sampai bahas di titik titik ham filosofi gitu memang itu yang tadi aku bilang data itu tuh hak konstitusi kita hak asasi kita yang harusnya dilindungi konstitusi harusnya di RUPDP ini masuk nggak ini harusnya dimincang-bincang kan dibicarakan kan itu sih udah malas Kak Jo ngomong data ngomong apa lagi sekarang aduh Kak Jo ngasih siapin untuk bridging- bridging ada selain data kita yang bocor apa lagi APBN kita juga bocor aduh gila kan Dovi tim musyawarah seneng banget sama gua seneng kenapa bocor Dovi selalu mengklaim emang beneran seneng seneng ga tim musyawarah eh ya bukannya terpaksa gitu terpaksa kelihatan mimiknya karena diutupin masker kenapa APBN kita bocor karena sebagian besar bukan sebagian besar lima ratusan sampe gua munca sorry lima ratus triliun rupiah dipakai untuk BBM atau BBM nah ini itu tahun ini atau selama pandemi itu bisa di cek nggak awalnya nggak awalnya APBN kita berapa itu nggak awalnya satusan triliun untuk subsidi BBM yang baru-baru ini naik ke lima ratus triliun tapi double cek ya dan hari ini kita kita hari ini siang cuti musyawarah ada ada yang cek deh misalnya kalo APBN kita cuma dua ribu triliunan seperempat APBN APBN kita untuk subsidi bensin ya bener anggaran subsidi dan kompensasi 2022 itu gila telah meningkat tiga kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliunan ya udah bengkak lah anggaran negara itu bengkak bang anggaran ini dipikirakan angka meningkat terus sampai akhir tahun dia kan lagi bangun IKN itu butuh anggaran dia siapa kajut dia? oh maksudnya mereka pemerintah 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 Jokowi loh bener ya? ya bener ya bener ya bener ya masalah masalah presidennya Jokowi loh eh presidennya presidennya siapa? ya kan dan ini ramai banget karena we taping it intinya kemarin ini baru saja demo sekarang itu masih demo ya masih demo dan ini emang masalah BBM ini masalah yang sangat-sangat rumit dan kompleks atau kata banana sendiri it's been happening since forever yes dan jadi emm presiden Jokowi pun menyatakan bahwa bahwa 70% lebih dari subsidi tersebut dinikmati oleh kalangan kalangan orang-orang yang mampu dan pemilik mobil-mobil pribadi makanya meski meskinya meskinya jadi Dovi setuju BBM subsidinya di alihkan wow wow gini wow wow gini gua mengerti dan gua setuju jikalau subsidi itu alokasinya ke orang-orang yang bener yang bener-bener butuhkan uang subsidi ya kan? 500 triliun karena bener bayangin dari 400 triliun rupiah itu bisa kita gunakan untuk transformasi struktural ekonomi bisa untuk shifting to green energy there's so many things that we can do without money bukan gua gini gua ngerti BBM is very price sensitive naik seribu rupiah akan mengefek banyak sekali jutaan puluhan juta orang di Indonesia jadi untuk orang-orang yang bener-bener membutuhkan subsidi iya tapi bagi kalian yang bawa mobil-mobil mewah apalagi Kak Ju kemarin ngomong kan ada yang rem ada BMW isi pertalankan ada BMW isi pertalankan ya itu ga setuju itu ga sayang mobilnya ya? ya itu ga sayang itu berarti orangnya fake BMW lovers tapi itu jadi to be honest i agree i like it i like that ga subsidinya harusnya emang harus dicabut untuk kalangan-kalangan tertentu dan dipakai untuk orang-orang yang bener-bener butuh itu Kak Jo? ga marah lu deh hahaha engga karena sebetulnya isu BBM ini tuh itu isu yang berulang dari pemerintahan sejak zaman kapanpun gitu tuh ini selalu berulang isu ini dan argumennya tuh sama kuat nih argumen pro nya dan argumen kontra nya jadi selalu bisa dicari pembenaran apakah lu setuju naik atau lu setuju ga naik itu selalu ada pembenarannya ini salah satu pembenaran misalnya ini salah satu argumen yang mungkin kuat gitu subsidinya selama ini ga tepat sasaran gitu dan mungkin selama ini tuh orang dan kalo kita liat fenomena dunia dimana-mana tuh sekarang seluruh dunia memang harga BBM naik iya termasuk negara yang produsen minyak utama kayak Arab Saudi gitu itu dia juga udah menaikkan harga BBM dan kita tuh memang selama ini rasanya memang perlu diingatkan bahwa kita tuh Indonesia tuh bukan lagi negara yang ekspor minyak loh sejak tahun 2008 kita itu udah jadi importir iya sekarang itu produksi minyak kita cuma 600 ribu barel per hari sementara kita impornya 1,6 juta barel per hari oke jadi yang aku mau bilang adalah memang udah seharusnya kita sadar BBM itu sumber energi yang ga bisa diperbaharui jadinya mahal dan harganya naik turun sesuai harga pasar bener ya memang udah harusnya kita sadar seperti itu dan selama ini skema subsidi nya memang ga tepat seperti yang diceritakan oleh Andofi itu misalnya salah satu argumen kenapa BBM harus naik gitu ya tapi di sisi lain ada argumen lain nih subsidi yang dikasih negara itu tuh paling hanya cukup untuk 4 bulan hmm udah dihitung-hitung yang rencana mereka mau ngasih 150 ribu itu ya bahkan ada beberapa skema tuh skema upah skema untuk yang apa namanya BLT dan sebagainya ini kayak bansos covid waktu itu ya iya itu tuh cuma cukup jangka pendek 4 bulan sementara inflasi yang akan terjadi rentetan kenaikan harga karena harga BBM naik itu tuh akan panjang jadi ga akan sepadan yang miskin akan tambah miskin dan aku mau ngasih contoh cerita aku baru baca cerita nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan cara melaut lewat subsidi solar kan sekarang itu mereka ga ngelaut lagi Kak Jo karena tekor ongkos yang mereka keluarkan untuk melaut itu tuh lebih besar daripada penghasilan mereka yang didapatkan ketika melaut iya iya ada nelayan di Tegal aku baca nih ceritanya dia itu untuk bisa melaut biasanya 120 ribu per hari sekarang dengan karena subsidi apa solarnya naik itu ongkosnya 150 ribu per hari dan kalau dia pergi melaut 150 ribu itu artinya anak istrinya ga makan karena ya apa yang dia dapet ketika melaut itu ga nutup dia pergi melaut yang dia dapet harga apa namanya harga ikan tuh sekarang anjlok jadi kayak misalnya aku baca tuh ikan karakas tuh cuma 15 ribu per kilo ikan karo tuh cuma 34 ribu per kilo dia pergi melaut cuma bisa dapet 3 kilo ya ga nutup duitnya itu baru harga BBM naik loh harga BBM naik tuh artinya harga es yang dipake untuk ngawetin ikan itu juga naik itu artinya bekal dia untuk melaut itu juga naik jadi dia ga melaut aja ga balik modal itu cuma satu contoh kisah gitu ya gimana efeknya nih harga solar itu ya mungkin kalo buat anak-anak yang ga paham situasi atau memang ga tau ga terlalu ngaruh tuh dulu kan harga solar 5.100 sekarang naik jadi 6.800 tapi buat orang-orang kecil yang 1 ribu aja seribu aja itu berharga gitu ya ya lu ga bisa makan lu kalo mau ngutang ga akan bisa bayar utang lu jadi ini argumen yang kemudian bilang ga ngaruh lu mau ngasih subsidi apapun mana dapet solarnya juga susah wah itu baru nelayan di Tegal loh nelayan di Kalimantan juga gitu mau dapet solar harusnya bisa dapet solar subsidi ga bisa dapet keburu abis stoknya akhirnya lu beli juga harga solar dengan harga 12.000-18.000 per liter yang seharusnya cuma 6.000an gitu dihitung-hitung untuk melaut 6 jam dengan harga solar segitu lu butuh 800.000 sampai 1 juta sementara kalo lu melaut lu cuma bisa dapet paling banyak 500.000 ga dapet duitnya tekor jadi gimana dong jadi saya mau ngubah stand saya yang pro jadi udah ada real case gini kan kalo udah ada real case susah banget ya ga tapi maksudku gitu loh ini tuh selalu jadi keputusan yang sulit sepanjang negeri ini ada gitu ya itu perdebatan soal BBM bersubsidi ini tuh selalu luar biasa kenceng karena argumennya kanan kiri selalu sama kuatnya betul-betul dan aku harus shout out poin banana tuh sangat-sangat bener dan aku cuma mau tambahan bahwa kemarin tuh mas dandy dani laksono buat post tentang ini dia menjelaskannya dalam guys masalah BBM itu bukan soal pengalokasian duit kemana-mana lihat kebijakan-kebijakan yang pemerintah taruh ketika lu misalkan giniin investruktur ketika lu oke-okein investruktur jadinya insentif orang-orang untuk naik mobil jauh lebih banyak kendaraan umum pemakaian transportasi umum turun sehingga pada akhirnya BBM dan harga juga akan naik jadi it's not as simple oh dana subsidi ditarik aja taruh kesini tapi apa kebijakan-kebijakan secara keseluruhan yang lu taruh di negara yang membuat efek-efek tadi efek-efek apa insentif orang membeli mobil pribadi motor pribadi segala macem kendaraan umum jadi it's not a black or white issue dan banyak orang seperti dandy laksono dan banyak orang lain juga ngomong ini jadi itu sih susah emang ini pro dan ga pro pro dan ga pro sekarang tuh pemerintah harus mulai didesak untuk mulai memikirkan transportasi umum yang baik atau yang optimal untuk negara kita sih soalnya kalo masalah ini bermunculan-munculan terus emang solusinya bukan setiap orang punya satu kendaraan tapi setiap orang bisa dari titik A ke titik B dengan sesuatu yang nyaman yang di provide oleh pemerintah jadi tolong kayak pemerintah udah mulai pemikiran mereka udah kok kayak contoh MRT kan MRT udah lagi bangun fase 2 tuh yang stasiun bundaran HI kota ya kalo ga salah ya iya bagi yang seri naik MRT iya gitu kan tapi itu kan ga cukup kalo kita lihat negara lain semuanya udah kayak wow rutenya udah kompleks gitu kan habis cukup iya 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 nah itu dan itu cuma Jakarta loh belum kota-kota lain emang bener Mbak Nana ngomong nelayan di Tegal aduh makin apa nih solusi untuk kota Surabaya untuk kota Medan untuk kota ini kan dan sepanjang apa ga ada kebijakan yang komprehensif gitu ya spesifik tadi yang kayak kamu bilang soal kendaraan umum ya sekarang orang ga mau naik kendaraan umum karena pertama ga ada aksesnya dan kemudian ga nyaman akhirnya ya orang terpaksa naik kendaraan pribadi ya beli motor aja gitu dan memang pemerintah juga ga konsisten gitu ya ngasih insentif fiskal insentif pajaknya ke produsen otomotif sama ke konsumen otomotif akhirnya ya orang didorong untuk beli motor gampang buat beli mobil bayarnya ga terlalu mahal cicilannya jalan tol juga dibangun jadi akhirnya nyaman banget nih pake motor kemana-mana orang ga sementara orang mau naik kendaraan umum kagak ada pilihan kendaraan umum ya jadi akhirnya setiap kali ada isu BBM selalu jadi super sensitif karena setiap orang sekarang ya tergantung sama BBM kalau bisa naik kendaraan umum harga BBMnya mau naik ya dia ga akan terlalu ngaruh sekarang naik seribu rupiah aja tuh ngaruh banget orang lu sehari-harinya pake BBM untuk beli bensin motor lu kok iya kan jadi ya gitu sepanjang kendaraan umumnya angkutan umumnya ga diperbaiki sepanjang itu juga kita akan selalu sensitif setiap kali ada kenaikan BBM nah BBM kan bukan cuma masalah yang misalnya ngomong kita bertiga nih gue mau nanya pada kru gue mau nanya pada kru dan tim kreatif musyawara gimana masalah kenaikan BBM ini gimana guys halo tim-tim musyawara apakanya kru-kru musyawara tajir semua ga ada yang masalah sama BBM gimana eh ada siapa nih guys kenalin Andreas di musyawara yaa eh mau sharing juga Kak Jo manana Andofi aku jadi teringat satu lagu oh siapa aduh kok semuanya jadi lebih lagu ini isu BBM ini mengingatkan pada sebuah lagu lagu Chrisya Anak Sekolah oh siapa aku masih anak sekolah satu SMA Kenapa lagu itu? Kenapa lagu itu? Karena lanjutan liriknya kan, jadi aku teringat juga lanjutan liriknya Senangnya begini begitu, begini begitu kan naik kendaraan Begitu ke sana ke situ Salah satunya suka jalan-jalan dulu masa SMA Dan masa SMA adalah dimana gue ketemu kendaraan pribadi pertama kali yang gue pake Gue isi bensinnya sendiri Dan berarti kan sebenernya turun naiknya BBM ini Berpengaruh sama uang lo ya? Uang jajan gitu Kalo bicara makro ya banyak yang bisa kita omongin ya Tapi ternyata sedeket itu loh masalahnya Bukan masalahnya, impactnya Ke Andreas pas SMA Andreas pas SMA yang uang jajannya mungkin lebih sedikit daripada harga BBM Uang jajan lu berapa sehari atau seminggu? Ingat ga? Habis buat beli bensin ya? Habis, kalo beli bensin habis Cuman ada lah Hehhh Heeeh Kepapa? Kenapa ke bawah Andreas? Udah bagus Andreas Padahal gue udah ada follow up question Duh Gapapa ini nanti kita cut Ini bagus banget Ini natural Seperti anak SMA yang malu-malu kan Kan ada lagunya Jadi adalah Kalau mau nangis boleh Jadi dulu adalah Maksudnya Jual-jual celana gitu Ke Sekolah-sekolah yang Uang Sekolah-sekolah yang bagus Yang orang-orang yang banyak yang lebih kaya Waktu itu yaudah Beli-beli Kan aku SMA di Bandung Disroll-disroll di Bandung Yang harganya sebenarnya orang tahu Cuman aku jual dua kali lipat Jadi pengaruh kenaikan BBM itu Sebenarnya berpengaruh kepada Skill menjualan Skill jualan saya Ini bakat yang Ternyata diasah sejak SMA ya Bakat menjadi entrepreneur Karena memang aku setuju loh Masa SMA itu masa yang pas banget Untuk kita menggali bakat-bakat gitu Si Andreas tiba-tiba bakatnya Bisa entrepreneur gitu ya Jadi Apa yang telah kita gali Jadi kepikiran Kalau dia gali bakat entrepreneur Gini tapi bakat Andreas menjual dua kali lipat Sangat-sangat cupu dibanding Kembalikan Andovida Lopez Apaan? Apaan? Bakat beriji Jadi bagus banget Bakat gue tuh terpendam Jangan dulu Sebelum aku kasih tahu bakat aku yang sangat spesial Dan unik ini Yang kalian pasti akan kaget Semua penonton di rumah Di rumah lagi Digawai Digawai masing-masing Sekarang jadi inget masa SMA gue Aduh Katanya gimana masa SMA Kak Jo ngapain aja? Lupa udah lama Kak Jo kalau SMA malah inget apa yang Pak Nadiem ngomong kemarin Apa? Yang masalah tes Tes terbaru Oh ya Masuk PTN Masuk PTN? Itu itu really good move sih menurutku Oh really good move Yang dia menghapus semua tes masuk PTN mata pelajarannya? Yang mata pelajaran Jadi ada serangkaian cara baru Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Yang gak lagi mengharuskan siswa-siswa untuk ngapal Tapi yang dites itu lebih penalaran Kognitif Beliterasi dan sebagainya Karena yang terjadi bertahun-tahun ini Orang sekolah cuma buat bisa lulus ujian Sekolah gak ubahnya jadi tempat les Jadi belajar tuh bukan untuk dapet skill kehidupan Belajar cuma supaya lo bisa lulus ujian Sose ujian lo lupa semua tuh materi yang udah lo apalin Jadi ini tuh cara menurutku Yang groundbreaking gitu ya Akan bisa mereformasi gimana Bukan hanya gimana siswa bisa keterima keperguruan tinggi Tapi juga paradigma kita tentang Apa itu seharusnya bersekolah menurutku ya Jadi yang dites sekarang bukan lagi ngapal-ngapal Tapi juga termasuk bakat dan potensi kita Yang kita kembangkan selama masih di SMA Jadi krepot sama bakatnya Anduvi Apa nih bakatnya Anduvi yang dikembangkan waktu SMA? Apa kan? Nanti aja Tapi masa SMA aku indah sih Masa SMA makannya gimana? Masa SMA makannya gimana? Eh gak sih tapi aku tuh kalo SMA kalo sekarang tuh pasti dibilangnya si paling aktif ya Si paling aktif? Karena aku sibuk banget kalo SMA Mananya dulu ketua OSIS atau gitu-gitu gak? Aku ketua OSIS SMP Wow SMA aja ketua OSIS? Iya tapi SMA tuh aku juga kayak segala macem klub tuh aku ikutin Dari mulai aku tuh ikut Kир Kamu tau gak sih Kир? Kira apa Kira? Kelompok? Karya ilmiah ya? Kelompok ilmiah remaja Oh iya 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 Terus abis itu aku ikut pas kibrah sekolah Pas kibrah oke Aku ikut, aku tuh waktu, aku kan sempat SMA di Indonesia sempat juga pertukaran pelajar kan di Amerika, nah waktu disitu tuh aku ikut drama musikal coba deh, padahal suara gue, ya Allah suara gue, suara gue tuh pas-pasan banget, cuma pede aja ikut karena seru gitu, segala macem ikut lomba cerdas cermat, lomba nulis, pokoknya tuh kayaknya tuh gue sekarang hashtagnya tuh si paling sibuk deh kalau sekarang tuh. Si paling aktif atau si paling sibuk? Si paling aktif sibuk ya. Si paling ex school? Si paling ex school ya. Berarti manana kan sesuai dengan lagunya Niki, manana kan high school in Jakarta, itu kan? Nah itu gila, emang interview tuh paling jago pijing. Kalau masalahnya gue dan kajo kita nge high school in Jakarta. Kamu high school di? Kalau aku high school in New Delhi India. Ex school di India, ex school suling ya? Enggak, aku kasih suling ya. Kalau di SMA aku dulu tuh banyak ex school. Ex school suling? Ex school main alat musik tuh ada. Kalau kajo ex schoolnya, kajo kan SMA di Denmark di Copenhagen. Kajo SMA. Itu kayak gaya banget sih nih. Kajo? Oh iya, karena kan ibu diplomat ya. Oh iya, karena kan ibu diplomat ya. Jadi ngikut. Apa ya, kebanyakan semua orang yang diambil. Jadi bola, bola tuh masuk sempet cadangan tim satu. Karena anak-anak Eropa tuh jago banget main bola. Jadi kapten tim dua. Iya. Tim dua tuh yang gak pernah main. Saya minum dulu atas the massive burn. Tapi basket, basket tim satu. Padahal tinggi saya 170. Temen-temen saya semua 180, 190. Iya. Basket sama rugby. Rugby tuh yang... Wah, gitu. Kajo pas lagi cape gak? Eh, bagi minum dong. Boleh. Kapan? Enggak aja. Enggak aja. Enggak mau kesana lagi mau minum. Enggak mau kesana lagi. Enggak mau kesana lagi. Enggak mau kesana lagi. Enggak. Gua enggak minum, gua enggak minum. Padahal tadi tuh udah natural tau. Lu mentang-mentang ada pok hari depan situ lu. Padahal justru harus natural kita ini. Enggak tadi ngomongin cape soal apa-apa. Duh cape aja. Cape deh. Cape banget deh. Iya kalo cape awus minum pok hari tau. Bener. Enggak. 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 Padahal tadi ngomongnya kajo secape menananya. Tadi gua mau kesana. Iya gak? Sumpah mau kayak kajo secape menananya tiba-tiba. Tengok apa-apa kajo. Enggak. Kan kalo banyak olahraga. Iya. Kalo banyak olahraga mendingan minum pok hari sweat. Kajo ini. Kajo tadi gua gak mau kesana. Tapi enggak. Poinnya yang mau kita omongin adalah. Aku tuh merasa. Iya. Apa yang aku lakukan hari-hari ini tuh. Itu tuh. Termasuk salah satunya karena. Potensi yang aku gali. Sejak aku masih ada di SMA. Karena tuh. Menurutku SMA itu waktu yang paling. Paling seru untuk nyoba banyak hal. Betul. Kalo gagal di masa SMA tuh. Gagal yang paling dikit resikonya. Iya gak sih. Dan aku pernah bilang gini nih. Waktu aku jadi bintang SMA. Pok hari sweat. Aku bilang. Lebih baik sekarang lu masih muda. Kalo lu malu gitu ya. Lebih baik malu-maluin sekarang. Daripada nanti udah lu tua. Berkuasa malu-maluin. Iya gak sih. Uh. Uh. Iya. Jadi. Justru. Justru tuh. Berkeringatnya SMA tuh. Berkeringat yang paling nikmat gak sih. Apalagi sekarang kalo keringatan. Bisa menemukan. Agak bom matahari sih. Maksudku. Poinnya adalah. Justru pas masih lagi muda nih. Coba segala macem. Gali berbagai bakat. Iya kan. Iya. Kalo kamu bakatnya olahraga. Kalo aku ya agak sedikit gig. Tapi ya. Itu ya. Nulis. Pidato. Lu ikut lomba pidato. Lomba serda-sermat gitu ya. Berarti ini saatnya aku menunjukkan bakat terpendam gue. Apa bakat terpendam kamu? Tunggu. Anduvie bisa lebih jago daripada anak-anak bintang SMA gak bakat Anduvie? Coba kita lihat. Kalo kita lihat. Kita bandingin dulu. Kita bacain dulu. Kaju kan tahun lalu yang sama Mba Nana. Kaju sempet juri dan juga apa tuh. Kaju deket banget. Kaju mentoring anak-anak SMA ini gitu. Oke ya. Bakat mereka tuh emang bagus-bagus loh. Kaju kaget bahwa. Dan banyak yang dari non Jakarta juga. Bakatnya bisa menandingi gitu. Oke. Anak-anak yang di Jakarta. Yang menang tahun lalu itu dari Banyuwangi loh. Animator. Si Puang. 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 Wawang. Iyi. Dan memang variatif banget. Bakatnya dari mulai kayak art and creation gitu ya. Terus dari mulai olahraga. Dari mulai dance. Musik. Dan keren-keren banget sih. Ada composer-an. Ada composer. Yes. Siapa namanya si.. Alan. Alan. Bener Alan. Nyajinya juga berbagai macam genre. Ada yang seriosa. Iya kan? Iya Andrea. Andrea. Tahun lalu bener Andrea. Seriosa. Bagus banget. Kalau kita ada musikal wajib ikut ya Kan gue gak jadi juri nih Terima kasih banget pokok hari gak ngundang gue jadi juri Padahal bakas gue super terpendam Ini dari tadi gue tuh Kalau si Pudakwangi ini jadi animator Dan dia kalau gak salah diterbangin ke LA ya Ketemu Niki Sama Rezara dia ngapain Ada short film Short iya jadi bikin sama Reza Rahadian salah satu juri juga Juri di tahun lalu dan jadi juri juga tahun ini Tahun ini juri seru-seru loh Ada aku seru kan aku Apa sih aduh malu Terus ada Reza terus ada Cinta Laura Terus ada Eka Gustiwana Jadi juri bintang SMA Dan masih gak ada saya Jadi gini mungkin tahun depan Pudakwangi yang panggilnya tuang Wawang Mungkin lu jago mungkin lu animasi Tapi lu pasti gak bisa kayak gini Udah siap semua siap kamera semua kebuah Ini pake temenang gue udah siap Kalian pasti denger orang sering ngomong iya Nyanyi iya Pernah gak orang yang bisa ngomong Dengan suara Bebek Jadi itu bakat temenang saya Sumpah Bakat temenang aku Bisa ngomong karena download Nah tapi maksudnya omongan Omongan beneran Atau omongan bayi yang betul-betul gitu aja Misalnya I love you Hah Aneh banget Kan terpendam Kan terpendam Guys Kok Kajo gak pernah tau bakat ini Nah Kajo Iya gak tau Kamu anak yang terbuang Selain terpendam terbuang Kakak sendiri gak tau Kajo masih gak tau Cuma harus lebih banyak Jangan cuma satu kalimat Salah panjang Kayak ala-ala catatan Anjo gitu Semuanya Gimana catatan Anjo Panjang banget Kalau catatan Anjo Kalau cuma I love you I love you gitu Itu bukan terpendam Harus yang Iya gak sih Pembuktiannya harus lebih Karena kita standarnya tinggi nih kajo Iya kan Tinggi 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 Coba yang lebih panjang Ini belum pemanasan ini Ada pengarang Bisa bridging berita yang narat Dengan dunia SMA Bisa ya Bleh Ini harus Harus Apa Dihidrat dulu Dihidrat dulu biar Boleh boleh Nanti kurang ion 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 Terima kasih semua bakat Bener Karena gak ada bakat yang terlalu kecil Semua bakat tuh harus di Nurture gitu ya Walau Ada bakat yang agak susah sih memang Tapi gak Semua orang tuh bisa Makanya kita tuh lagi mau ngajakin nih Dede-dede SMA Untuk kirimin video bakat kalian Dan bakatnya tuh bisa beragam Bisa kayak tadi Bisa kayak gini gitu ya Bisa nyanyi Nyanyinya bisa beragam jadi Bisa main alat musik Bisa animasi Ngelukis Dan Kalau masih kayak ragu sendiri gitu Gak apa-apa kirimnya juga bisa rame-rame Karena bisa ikut berkelompok kok Maksimal 5 orang Jadi ayo kirimin video bakat Oke Ke Apa namanya Ke Pocari gitu ya Bisa cek Instagramnya Pocari Bisa juga cek ada Microsite-nya Apa Pocari Di Pocari 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 Kirim videonya Dan Gak ada salahnya gitu Kirim video seru Dan nanti siapa tau Kalau bisa beruntung bisa jadi Bintang SMA 2022 Dan hadiahnya dari tahun ke tahun Selalu seru banget Dan hadiah tahun ini tuh Kolaborasi sama Andovi Bebek Dan juga juri-juri bintang SMA Dan juga akan ke Jepang loh Oh tahun ini ke Jepang Iya ke Jepang Terus abis itu nanti akan bisa dibikinin konten eksklusif di narasi Oke Boleh Jadi host TWK aja gantiin tanya Oh iya jadi brand ambasadornya Pocari juga Oh jadi Tunggu Tunggu Wow jadi hanya dengan mengirim video bakat terpendam kalian Kalian bisa dapet sebanyak itu Brand ambasador apa Pocari Ke Jepang Ke Jepang Konten eksklusif di narasi Dapet mentoring session sama para juri Yes Itu sangat menguntungkan sih Sangat menguntungkan Kenapa dulu gak ada ini pas gue SMA Nah Eh gak serius dong Hei orang-orang Pocari Kenapa gak ada pas gue SMA Kamu SMA gak pernah ikut kompetisi-kompetisi gitu ya Ah misalnya Kalo aku tuh dulu ikutnya lomba-lomba Oh itu Lomba nulis, lomba pidato, lomba cerdas cermat Dulu belum ada yang sekeren ini sih Kamu dulu lomba apa? Lomba baca puisi Eh aku juga Kamu menang kalah? Juara empat Enggak apa-apa Sedih Enggak apa-apa Enggak aku juara satu kan Lomba nama ngomong-ngomu Mbak Nana juara satu ya? Enggak aku sempet kalah dan aku nangis Hah? Ya enggak apa-apa dong kan wajar kan kita bersedih Inget gak nama yang ngalahin Mbak Nana sendiri? Inget gak? Inget gak? Inget gak? Aku gak sempet Apakah ada dendam sampai hari ini? Aku gak sempet dendam itu Jadi ada grand finalnya tanggal 19 November Di tenis indoor Senayan Tapi masih ada waktu nih Sebulan untuk bikin video Videonya gak usah ribet-ribet Yang semakin bagus Semakin kreatif Semakin menarik ya Cuma pake handphone aja Kamu video lagi nyanyi Atau lagi ngedance Atau lagi Dan bakatnya bisa variatif loh Karena ya itu Wawang menang tahun lalu Itu animator Tahun sebelumnya yang menang Wushu Azriel Wushu gitu ya Jadi you name it Bakatnya bisa apapun Gitu Aus ya doh? Aduh Udah cocok banget nih Jadi Iya cocoknya jadi juri Jadi sampe mintan gue itu Nah ngomong-ngomong soal bakat Anak-anak muda jaman sekarang Mbak Nana Kajo Aduh memang berijingan Ngomong-ngomong soal bakat Jadi Kita kan di Musyawara Kita selalu membicarakan soal seni Kita membicarakan soal artwork Seniman Indonesia Ya seniman Indonesia Artwork yang tampil apa saja Hari ini mungkin sedikit berbeda Dan unik Mungkin kalian sadar Di samping botol potok pokari ini Ada piring Nah Piring-piring ini ada gambarnya apakah? Coba kajo angkat sama banana angkat Di piringnya banana Itu ada piring dengan isinya Makanan Ini gue gak tau makanan apa Ini cekir ayam ya? Seblak Seblak Mana? Masuk Seblak Seblak tuh dari daerah mana ya? Seblak jadi dari mana tim kreatif Musyawara? Bandung Seblak Bandung Jadi ini siapa yang bikin? Oke Jadi yang bikin ini ada animator asal Jogja Oke Dia udah upload konten dari tahun 2019 Namanya Tesyamo ya? Namanya Tesyamo Shout out to Tesyamo Hai Tesyamo Keren banget Kita lihat video lu di Instagram dan TikTok Dan Dia tuh yang bikin dia keren Semua karya dia Seni rupa dia Itu punya konsep Dia menggambarkan makanan Indonesia Sambil keliling Indonesia Sama kayak pensi ya kajo Kita menggambarkan Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia Tapi dia pake Piring untuk artworknya Jadi medium dia bukan kanvas Medium dia tuh Hal-hal yang Ya bisa digambarin ya Ada ini Ada payung ratanya Ada payung tuh Jadi tim kreatif musyawara lagi megang payung Oh keren banget Coba-coba lagi Jadi payung ini Nah tapi khusus Nah tapi payung ini bukan makanan ya Wow Dia tuh apapun tentang Indonesia Nufi Jadi seni Indonesia dia lukis Dia juga pernah ngelukis di telur Di cangkang telur juga pernah ngelukis gitu Wow Jadi itu dia kayak Ini nih Ada apa aja tuh Ini Banyak ya Ada ondel Ada ondel Ada yang dari Bali Ada Dalam otobo Dalam otobo ya Dalam otobo wow Jadi ini Ini adalah contoh Bakat-bakat yang ada di anak-anak muda zaman sekarang Siapa tau ada anak bintang SMA bisa kayak gini loh Iya Ada anak bintang SMA bisa kayak gini loh Ada salah satu Salah satu waktu itu finalisnya ada yang ngelukis Keren banget Oh iya dan aku mau bilang Kalau SMA tuh bukan berarti cuma SMA loh Jadi maksudnya SMK Madrasa Alia Pokoknya SMA dan sederajat Yang homeschooling Dan yang juga berkebutuhan khusus Itu semuanya terbuka Jadi ini bener-bener inklusif Bukan hanya SMA SMA dan sederajat SMA dan sederajat Hampir lupa aku bilang gitu Jadi shout out to Tesyamo Bener kan Tesyamo Keren banget Thank you Ini dibikinin khusus buat kita loh Weee Terima kasih Dibikinin khusus buat Musyawara Terima kasih Musyawara Eh Tesyamo Tesyamo dong Eh gapain Gapain terima kasih Musyawara Kajo-kajo Minum dulu Bener Eh ya nih Kajo minum dulu Kajo nih gak fokus nih Kajo lu semangat dong Kurang ion Kurang ion Tapi ngomong Kalo mau liat Karya-karya anak muda Atau seniman Atau karya-karya yang keren laginya Tentu bisa diliat Dimana Mbak Nana Kajo Di Playfest Yes Karena Playfest kan juga akan ada Instalasi ya Yes Di Playfest bakal ada instalasi art Dari ada dari Muklai Kalo gak salah ya Dari Muklai kita bakal liat Kajo boleh buka instalasi yang mau Kajo buat gak? Boleh 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 buka 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 Kajo kok bikin instalasi? Jadi Ya kalian tau lah title Kajo di narasi Kajo malu kalo Kajo tidak punya sesuatu yang kreatif di Playfest Cip kreatif narasi Iya Malu dong kalo Maksudnya gak ada hal yang kreatif di Playfest Jadi selain kita bakal tampil nanti untuk pensi ya Iya Kajo itu ada ruang misteri Apa? Ruang misteri Ruang misteri? Yes Jadi Ada ruang nanti di Playfest Dimana kalian bisa masuk Kalian bisa masuk Kalian ditunjukin video Oke Tunjukin video Tentang trailer lah Sebuah trailer Abis itu kalian masuk ke ruang berikutnya Bakal ada instalasi tentang barang-barang bukti Oh barbuk Di ruang berikutnya ditanya Siapa pembunuhnya? Oh Seru amat sih Itu dia Aku paling seneng tuh yang hudanit-hudanit gitu Mereka dateng dong keruangan Pasti dong Saya gitu Tunggu siapa pembunuhnya? Sam Oke Sambo Wah Jangan tanya siapa pembunuhnya Emang itu tentang Sambo? Bukan Ini Kasus pembunuhan fiktif Oh Oh fiktif kayak waktu dulu berusaha di fiktif-fiktifkan Tentap loh Tentap Oh tapi seru banget ya 17 September di Narasi Jadi itu ada ruang yang Di Senayan 17 September Playfest Playfest di Istora Senayan 17 September Ada banyak guys Kalau kalian juga mau dengerin musik ada Phil Coplo tadi Phil Coplo tadi Phil Coplo tadi? Ada Phil Coplo Ada Adam, ada Malik The Essentials Ada Daniela tadi udah sebutin LB3 LB3 Dan ada Pentas Suara Indonesia Eeeh Yang nanti Mbak Nana juga ikutan Masa sih? Iya ada Mbak Nana itu Aku baru tau Sekarang anggap pas bagian Makassar Udah sekarang udah kerekam jadi Mbak Nana gak mungkin Berarti aku harus menggali bakatku waktu SMA dulu Betul Pas bagian angin Mbak Miri Oke Dan Danila, Anfi lupa Danila Oh ya Danila Cewe lupa Jadi itu dia guys langsung saja Sebentar lagi Playfest jangan lupa Oke? Yes Nah Kita udah ngomongin Playfest Masih ada satu lagi sesuatu di NCU Oke Narasi Cinematic Universe Oke NU aja lah kita gak ada Cinematic Cinematic ya Eh kalau NU kan NU Kak Jo Iya Allah salah Kak Jo Kak Jo kalau NU kan NU Oh Narasi Creative Universe Oh NCU NCU Ada season baru season 2 TWK Wah Seru banget Mbak Nana nonton satu kan Anfi kita nonton satu kan Pendapat kalian lah Kak Jo kan gak boleh Kata Mbak Nana gak boleh yang Apa tuh Claim Gak boleh Gak boleh claim sendiri Kakek politisi Sebagai yang nonton Seru banget Seru 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 banget Dan mungkin karena sekarang itu Antar kampus ya Jadi ada saingan-saingannya tuh lebih terasa gitu Tapi memang ini saingan untuk berlomba-lomba Nunjukin seberapa tau elu dan seberapa cinta tentang Indonesia Jadi kan seru ya Yes Jadi seru banget Dan menegangkan karena tuh kayaknya timnya tuh Yang aku nonton Yang aku nonton satu episode Karena timnya tuh jago-jago Udah nyampe di ujung kan Jadi emang jago-jago banget timnya ini gitu Dan setnya juga baru Iya Serunya keren Dan banyak-banyak unsur-unsur barunya ya Yes Banyak-banyak gimmick-gimmick show-nya yang baru Oh seru banget deh Lanjutin Apa nih next Anfi ada bridging untuk itu gak? Gak ada bridging untuk itu Gak ada bridging untuk itu Gak ada bridging gitu Oh master bridging Is that a challenge for me? Ya Karena kita akan ngomongin challenge kita Ya kan Gimana gak? That challenge for me Untuk bridging Oke challenge Jadi challenge Episode musyawarah kali ini Kalian bisa ikutan bagi yang nonton di gawai kalian masing-masing Bukan di rumah Saya udah belajar kesalahan Akhirnya dia belajar Yes Challenge kalian adalah Ya gak masalah Challenge kalian adalah Jadi kita ada game Nama game show-nya adalah Who said it? Atau siapa yang ngomong itu? Teng deng deng Terima kasih Edito tolong masukin Bagusin Oke Jadi kita ada beberapa quotes disini Oke Yang betulnya gue sama Kaju baru-baru gak tau Kita gak tau ya sini ya Ada beberapa quotes dari orang-orang tertentu Kita harus mendebak siapa yang membicarakan hal tersebut Siapa yang ngomong hal tersebut Ini debaknya harus spesifik sampai orangnya atau jabatannya? Gak tau pokoknya coba aja Jabatannya aja Jabatan atau gak misalnya Profesi dia ngapain Oke oke Jadi ini gimana? Siapa yang nebak? Oke Mbak Nana yang cari quotes dulu Yang menebak itu yang gak ngambil Oke Oh Yang ngambil yang nebak Jadi di Jadi gimana? Jadi gini Jadi Mbak Nana ngambil Mbak Nana membaca Andovi Eh saya dan Kak Jo harus menebak Oke Oke Kalian boleh ikutan dari gawai kalian masing-masing Oke Let's hear the quotes And the first quote is Kalo bisa jangan nyerang Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat kan itu perbuatan illegal access Udah pasti orang Kominfo Udah pasti orang Kominfo Udah kita bahas juga soalnya Udah kita bahas ya Eh kalo bisa jangan nyerang dong Ah Iya Bener dong Eh iya Kalo udah jangan nyerang eh ini bocor nih data gue Eh iya Pertama kali masuk ya Pertama kali Maksudnya seharusnya Statement seperti ini cocoknya disampaikan yang itu Bukan disampaikan oleh Pejabat Kominfo Pejabat Kominfo Kalo gak salah Dirjan terima kasih Next movie Next Oke Oh Yang pasti tau apa yang terjadi Ya Allah Amarhum Dan Bu Pisi Hahaha Ini gak sesambo Yang ngomong pasti ke polisi aku inget deh kayaknya ngomong kabar ice cream nih Betul Iya kan Udah udah kabar ice cream udah Menurut aja yang seharusnya ngomong Yang pasti tau apa yang terjadi Ya Tuhan Amarhum Yang paling general di dunia ini gak sih Hahaha Itu kayaknya yang cocok ngomong Ustadz deh Pemuka agama Bener Yang kita serahkan semuanya kepada Allah SWT Iya Itu dia Itu dia Bener loh Semuanya harus diserahkan ke Ini Yang pasti tau Jadi ya Soalnya kan gini Tugas mereka kan Yang jawabkan gitu tuh orang yang tanya jodohnya siapa gitu kan Jodoh lu siapa Gatau ya Allah Iya Bener Nah soalnya ini Masa yang ngomong ini yang menyelidiki kasus Kan lu yang menyelidiki Oke next 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 Yelah Siapa yang ngomong Udah abis Hah Nah jok Yakin Coba di Oh ini Oke Siapa yang ngomong Ini nama segmennya ya Kalau pemerintah bilang hoaks Ya hoaks Kalau pemerintah nih Kalau pemerintah bilang hoaks ya hoaks Oh gue tau Kalau ibu-ibu yang ngumpul di RT Iya kan Kok pemerintah bilang hoaks ya hoaks Atau apa-apa-apa yang lagi Yang lagi nongkong sama temen-temennya Kok pemerintah bilang hoaks ya hoaks Pokoknya orang yang ngeyel Eh kalau gue bilang gitu ya gitu Iya Iya Bener Siapa Siapa Aku tau banget orang itu terucap di mata Najwa Aduh Oleh Menteri Kominfo Hai Pak Joni Wah Hai Bener 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 kan Oke Oke Nah kenapa ini statement ini menarik Kalau pemerintah bilang hoaks Ya hoaks Maksudnya berarti hoaks ditentukan pemerintah ya Jadi maksudnya Kita gak bisa Ya pokoknya versi yang bener tuh pasti versinya pemerintah Kalau di luar versi pemerintah tuh gak bener Karena pemerintahlah yang maha benar memutuskan Apa yang salah dan benar di negeri ini Gitu maksudnya Semoga musyawarah diput Mereka anggap ini bener ya Gak apa-apa Kalau kita bisa bilang Kalau musyawarah bilang bener ya bener Oh Ya kan Mengklaim kebenaran tunggal Gak lah kita gak gitu Kita demokratis judulnya aja musyawarah Bener Ya gak musy-musy Nah akhirnya Itu dia Mulai masuk Akhirnya loh Ada kawan-kawan musy-musy Gitu Cuman Vido yang belum ngomong kawan-kawan musy-musy di rumah Ya Dedek sama musy-musy digabung ini Oke Oke Kayaknya bulan ini itu ya Yang ada di Indonesia Banyak banget sih Cuma kan gak bisa semua diomongin ya Bisa berjabat Bisa berhari-hari Kita musyawarah Iya Yaudah Yaudah Kita tunggu episode Bulan depan berarti Iya Bulan depan challenge apa Sekarang giliran kami Untuk men-challenge kalian Challenger lah Kalian harus Men-challenge kita Ini challenge-nya kok gak menarik gini sih Tulis di komen Tulis di komen Mudah-mudahan itu bisa sesederhana Eh kasih ide dong Gitu Drama banget Kami men-challenge Emang harus drama Yang kehidupan ini penuh drama Jadi Hal simpel aja dibuat dramatis Ya gak apa-apa Kami men-challenge kalian Beri kami challenge Yes Yaudah 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 Terima kasih banyak sehat semua Sampai ketemu di Playfest Yeay Baik-baiknya musyers Baik-baik Maksud Terima kasih telah menonton